baru akan memilih sendiri Assalamualaikum saya Lesti untuk teman-teman semuanya jangan lupa like, komen, dan subscribe Hai guys, ketemu lagi dengan kita kembali dengan kabar dan informasi kesayangan kita sekalian, siapa lagi? kalau bukan Lesti dan Bilar di hari ini kabar ini pastinya mengembirakan kita semua masih dalam momen hari ulang tahun Rizky Bilar yang mana di hari ini Lesti Kejora rupanya mewujudkan mimpi Rizky Bilar sang kekasih, sang calon istrinya tersebut ternyata memberikan kado istimewa pada Rizky Bilar surprise tersebut merupakan sebuah boge mewah yang diimpikan Rizky Bilar selama ini dan yang menjadi menarik adalah karena hadiat tersebut diberikan saat Rizky Bilar berada di lokasi syuting satu hal yang tak disangka sebelumnya oleh Bilar, guys wow, wow dari bawah teman ya buka langsung, buka langsung sampai ke atas ke atas, tut jauh ke atas kakakak makasih ya, Dere baru akan memilih sendiri melemah makasih ya Rupanya Moge tersebut adalah keinginan Rizky Bilar. Imkan Rizky Bilar selama ini. Ya dan itu diwujudkan oleh kekasihnya oleh Lesti yang langsung video call sama Bilar saat memberikan hadiah mewah berupa motor yang diinginkan Bilar selama ini. Tentu Bilar sangat bahagia dan kegirangan di lokasi syuting. Dan juga tak hanya Rizky Bilar semuanya pada bahagia melihat kado yang diberikan oleh kekasihnya tersebut. Tak main-main dari semalam dari kemarin. Surprise yang diberikan oleh Rizky Bilar. Yang diberikan pada Rizky Bilar oleh saudara, kerabat baik, sahabat-sahabatnya juga. Dan yang cukup menarik bahwa Moge tersebut ditaksir berkisar antara 500 jutaan. Sungguh nilai yang fantastis bagi seorang ya calon imamnya. Tentu hal ini membuat kita semua sama-sama seneng, sama-sama bangga. Melihat kebersamaan, kekompakan, serta cinta yang semakin dalam di antara mereka berdua. Tentu hari ini adalah hari yang kita tunggu. Yang mana Rizky Bilar pun menunggu apakah kado, surprise yang akan diberikan oleh kekasihnya. Karena selama ini sepertinya Lesti hanya diam-diam saja. Dia pura-pura cuek dan biasa-biasa saja tanpa memberi kado pada sang kekasih. Nyatanya ia mempersiapkan karena masih dalam masa PPKM. Tentu dengan ini sudah terjawab, Lesti telah memberikan motor yang seharga setengah eman kepada Rizky Bilar sebagai kado hari ulang tahun Bilar yang ke-26. Lalu bagaimana kira-kira menurut kalian? Jangan lupa kalian kasih komentar di bawah, like, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.